Anak ini ingin tolong kembalikan dia ke jalan yang benar. Dan saya sangat kaget ketika Pak Kiai ini kemudian bertanya kepada saudara saya, beliau bilang, saya mengetahui dari mana bahwa dia tidak di jalan yang benar. Saudara saya bingung gitu kan, ditanya seperti itu. Kemudian Pak Kiai melanjutkan, saya saja belum tentu di jalan yang benar. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali berada di sini, diundang oleh teman-teman UINCA. Bagi saya ini sangat progresif. Saya akan katakan secara khusus ini WA kepada rektor kalian, yang juga dosen saya di Tepuhireng, Mas Masdar, bahwa keberadaan beliau untuk mengganti guru saya juga, ya ini Pak Kiai Aklah, itu juga memberikan angin segar menyangkut soal keterbukaan akademi. Tidak banyak UIN yang tahan untuk membincang soal yang sangat krusial. Saya pernah di-cancel secara mendadak oleh IAIN Telungagung, padahal rektornya itu, Maktuhin, itu teman saya ngopi waktu belum menjadi rektor. Saya ketawa saja. Seperti itu. Yang kedua, terima kasih apresiasi moderator. Iya, tese saya seputar rekonstruksi perkawinan sesama jenis di dalam hukum Islam dengan menggunakan perspektif HAM dan perspektif SOJISC. Sudah diuji dapat A, tapi tidak bisa diluluskan secara sepihak, karena salah satu pengujinya, bukan pembimbing ya, salah satu pengujinya, yakni wakil rektor, waktu itu rektornya Gusola, memaksa saya untuk mengganti judul dan mengganti daftar isi. Sampai sekarang, lah, orang tesis dapat A kok disuruh mengganti judul dan mengganti daftar isi itu lho. Kan berarti kan saya bikin lagi, saya enggak mau. Saya bilang, enggak apa-apa, saya enggak diluluskan. Ketimbang saya harus melacur. Gara-gara gelar MH di universitas saya yang tercinta, Universitas Hasim Asari, Tebu Irang. Saya angkat tahun 2016, seperti itu. Dan nasib saya terkatung-katung, saya benar-benar disandra. Ya, kuat-kuatan lah. Saya enggak butuh gelar, terserah. Saya enggak mau melacur seperti itu. Teman-teman sekalian, Gus Amar ini bukan orang sembarangan. Dia ini ring satunya Businta Nuriyah Wahid, istrinya Gus Dur. Dia adalah ring satu di Puan Amal Hayati, yayasan yang bergerak di bidang gender dan juga intoleransi yang langsung di bawah Bunyai Sinta Nuriyah Wahid. Artinya apa? Setahu saya, saya tadi barusan update status di Facebook itu, dua bulan yang lalu ya, Gus Amar ya kayak gini. Tahun 2015 itu, waktu Muqtamar NU, dan waktu itu pula adalah hari ulang tahunnya Gus Dur yang ke-75, saya jadi panitianya, itu Bu Sinta waktu itu Gus Amar di depan itu masih belum ganteng seperti sekarang itu, masih kelihatan perempuan-perempuannya. Kemudian ditunjuk itu sopoan. Terus Gus Amar bilang, saya Bu, saya punya dulu fatayat, sekarang ansor. Seperti itu. Dan Bu Sinta ketawa saja. Seperti itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah, kalau misalkan transisinya Gus Amar ini berdosa dan tidak boleh, bagaimana mungkin orang yang sesuci Gus Dur dan istrinya itu mau menerima Gus Amar. Itu secara nalar. Seperti itu. Karena tadi moderator menanyai saya soal dari mana doktrin itu, oke, saya akan langsung ke doktrin sebelum nanti. Kelihatankah ini? Kenapa kita memusuhi LGBT? Kelihatan ya moderator ya? Begini teman-teman, kenapa kemudian ini? Kita harus tahu bahwa Islam yang ada di Indonesia ini masih didominasi oleh cara pandang yang klasik. Fikihnya makhluk, fikih klasik. Semuanya. Mu'in, Fadhul Wahab, Hajuri, kemudian, apa namanya, Bidayatul Mujtahid, dan lain sebagainya. Masih cara pandang yang klasik. Cara pandang klasik di dalam fikih Islam itu, with all due my respect, sangat bias patriarkis. Masih sangat bias patriarkis itu dalam arti, masih meletakkan laki-laki, laki-laki, ya, laki-laki yang seperti saya, seperti moderator, yang punya penis itu sebagai ciptaan yang lebih tinggi ketimbang perempuan. Itu cara pandang fikih klasik. Yang kedua, di dalam Islam klasik, Islam itu dimaknai al-Islamu wadzin wadzaullah. Islam itu tidak hanya soal agama, tapi juga soal komunitas, soal sistem pemerintahan, sistem komunitas, seperti itu. Apa yang disebut dengan komunitas itu, maka di dalam politik Islam, ada yang tidak kita sebut sebagai konsep umah. Ya, konsep umah. Kalian yang belajar soal sosiologi Islam dan studi politik Islam, pasti adalah, pasti ngerti soal konsep umah ini. Nah, konsep umah ini, kalau mau dilacak, itu sangat bertumpu kepada aspek kuantitatif. Sekali lagi, konsep umah itu sangat bertumpu pada aspek kuantitatif. Artinya apa? Artinya semakin banyak orang, maka di persepsi umah itu semakin kuat. Seperti pemilu itu loh. Pemilu itu kan tidak butuh kualitas. Tapi berbutuh jumlah. Karena satu orang profesor, nilainya sama. Di kotak pemilu dengan satu orang bodoh. Sama harganya. Satu. Seperti itu. Nah, begitulah umah konsep itu, yakni sangat bertumpu pada jumlah yang banyak. Persis seperti multi-level marketing. Semakin banyak downline, semakin bagus. Oke? Dari sini timbul pertanyaan. Bagaimana konsep umah ini dicapai? Ada dua dalam politik Islam. Pertama adalah dengan cara konversi. Dengan cara konversi itu begini. Yang dulunya bukan Islam, dipaksa menjadi Islam. Akhirnya Islam bertambah secara jumlah. menjajah, mengekspansi, dan lain sebagainya. Itu konversi. Nomor dua, ya, nomor dua itu adalah dengan cara memastikan, terutama perempuan, sebagai biological reproductive, woman as reproductive tool. jadi menjadikan perempuan itu sebagai pabrik anak. Itu sebabnya, misalkan, ada doktrin banyak anak, banyak rejeki. Di dalam tradisi klasik Islam, kalau perempuan itu enggak bisa enggak bisa punya anak, harganya akan turun. Dalam cara pandang klasik Islam, loh ya. Notulen, misalkan. Notulen, khasanah. kalau dia sudah menikah dan 10 tahun tidak punya anak, lalu ia datang di dalam reuni keluarga, lalu ditanyain oleh anggota yang lain, khasanah, kamu sudah 10 tahun, sudah punya anak berapa? khasanah akan ngomong, oh saya bangga saya tidak punya anak. Begitu khasanah? No. Karena dalam doktrin patriarki Islam, kesempurnaan perempuan adalah tidak hanya menikah, tapi juga punya anak. Itu sebabnya dalam, kalau tidak salah, di dalam kompilasi hukum Islam atau di Undang-Undang 174, syarat untuk boleh melakukan poligami bagi laki-laki adalah ketika istrinya tidak bisa melahirkan. Padahal itu sangat patriarki sekali. Jadi perempuan itu diminta untuk melakukan tugasnya beranak. Sehingga apa? Sehingga kalau ada perempuan kok tidak suka laki-laki, maka di dalam sistem politik Islam klasik, itu berarti ini akan mengganggu konsep keumatan. Lawongi kikudune bisa beranak-pinak, kok tiba-tiba dia malah suka terhadap perempuan, kan tidak bisa diperanak. Begitu juga dengan laki-laki. Jadi seperti Gus Amar ini, Gus Amar ini akan dianggap aid, karena apa? Kudune Gus Amar itu adalah bisa melahirkan, bisa dibuai supaya banyak orang Islam. Tetapi kalau ia memilih untuk seperti itu, kan berarti Islam politik kan rugi. Karena ada satu inangnya yang tidak bisa dibuai. Begitu juga dengan laki-laki. kalau harusnya laki-laki itu membuai. Lah kok ini ada laki-laki, kok enggak suka dengan perempuan. Berarti kan rugi, quote-unquote Islam politik. Jadi begitu. Harusnya dosen Uwinsab bisa menjelaskan hal yang remeh-temeh. PSD-nya banyak, dokternya banyak. Tapi kan enggak berani. Mungkin karena takut dipanggil oleh Pak Kajur atau Pak Dekan. Tetapi ini masuk akal. Jadi itu sehingga apa? Dokterinnya adalah yang laki-laki harus membuai, yang perempuan harus dibuai. Maka orang-orang seperti Gus Amar, ini dalam narasi Islam prasik, itu dianggap aib, dianggap hina, dan tidak boleh untuk bisa menjadi dirinya sendiri. Ia harus dipaksa quote-unquote sebagai manusia kodratnya. ya ini kodratnya adalah dia harus melahirkan meskipun ia tidak cukup. Tapi apakah Islam klasik ini benar sesuai dengan gambaran Islam besar? Saya dengan sangat percaya diri ingin mengatakan belum tentu benar. kenapa bisa demikian? Di sinilah kemudian saya akan mulai memastikan beberapa hal. Yang pertama, teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan bahwa saya ingin mengatakan bahwa di dalam Islam, di dalam Al-Quran, saya main Al-Quran itu kita diminta untuk menggunakan akal dalam kerangka memahami ciptaan Tuhan. Kalau di sini ada anak-anak dari ilmu tafsir dan tafsir hadis, pasti tahu kata-kata akal apalah takkilun. Kata-kata akal berpikir use your brain, use your rationality, itu ada 49 kata. maka dengan cara ini, itu salah ketik, saya ingin mengatakan kalau ingin memahami ciptaan Tuhan dalam bentuk manusia, gunakan ilmu gender dan seksualitas. Kalau kamu ingin membaca bahasa Arab dan tahu artinya, gunakan ilmu nahu sorob. Kalau kamu ingin tahu hadis, maka minimal ngerti mustola hadis. Seperti itu. Maka untuk tahu ciptaan Tuhan dalam kerangka manusia, kamu, kita tidak hanya harus lancar membaca Jalalen, Ibn Uqasir, Tobari, Kurtubi, tidak. Tapi gunakan ilmu terkait dengan kemanusiaan. Apa itu? Gender dan seksualitas untuk lebih mengetahui makhluk yang bernama manusia dengan segenap keunikan. Nah, sekarang itu kan banyak orang itu mentang-mentang sudah bisa baca kitab. Bisa full bisa bajuri kemudian langsung yang merasa mempunyai itu sopoh yang ngomong. Tolong diminut itu enggak sopan banget itu. Maka kemudian dia menganggap bisa semuanya. Bagi saya kurang. Untuk memahami ciptaan Tuhan, untuk memahami Al-Quran dalam aspek kemanusiaan, gunakan ilmu gender dan seksualitas. belajarlah ke banyak orang ke Gus Amar, belajarlah ke Mbak Dina. Mereka jago-jago di dalam ilmu gender dan seksualitas. Seperti itu. Yang kedua, teman-teman sekalian, Gusti Allah itu berfirman melalui dua hal. Kalau dalam kitab namanya Al-Quran dan firman Tuhan yang lain itu yang non-Quranik dalam bentuk ciptaan. Artinya apa? Artinya kalau ada misalkan kalau ada lombok, kalau ada garbis, kalau ada semangka, meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran bahwa lombok, semangka, dan pepaya itu ciptaan Tuhan, tetapi justru keberadaannya itulah yang bisa menjadi itu juga ayat. Komin ayat diankolakolakum gitu. Namanya ayat-ayat kauniyah. Jadi Al-Quran itu berfirman melalui dua hal tersebut di dalam Al-Quran ataupun dalam bentuk ciptaannya. kalau misalkan orang seperti Gus Amar ini tidak ada dalam Al-Quran bukan berarti iya bukan ciptaannya Gusti. Justru keberadaannya Gus Amar ini adalah bagian dari ciptaannya Gusti. Yang bisa jadi kita ini belum bisa melihatnya di dalam Al-Quran. Yang ketiga yang saya pahami saya dididik waktu ditambah beras itu dididik untuk meyakini bahwa Tuhan mampu menciptakan apapun yang ia inginkan bahkan mampu menciptakan hal-hal yang tidak masuk akal. Contoh contoh kan ya tidak masuk akal kalau ada orang perempuan bisa hamil tanpa campur tangan lagi-lagi. Masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Tetapi ibunya Yesus ibunya Isha Siti Mariam itu bisa secara teologis di Al-Quran bisa ada perempuan tanpa intervensi lagi-lagi dia hamil. Bisa artinya apa? Gusti mampu menciptakan apapun yang ia inginkan. Bagi saya sih seperti itu mampu aneh seperti Gus Amar ini ya mampu. Ini yang menurut saya menjadi hal yang penting. yang keselanjutnya teman-teman sekalian kalau tadi saya diminta untuk ngomong LGBT dan agama maka agama Islam itu apa? Saya mau yang simple-simple tujuan Islam itu saya pakai yang standar saja. Itu adalah makosidus syariah. Pasti sudah tengah. Makosidus syariah itu adalah tujuan kenapa agama itu hadir. Tujuan kenapa Islam itu hadir. Pasti ngerti semuanya. Tapi yang mungkin belum tahu adalah ada cara pandang klasik dan ada cara pandang modern. Ada lima aspek. Saya ngomong saja. Pertama Khif Duddin menjaga agama. Ulama klasik itu memaknanya yang membela Islam. Menjatuhkan Ahok menghajar orang Kristen itu dianggap tujuan Islam yakni membela agama Islam. Seperti itu. Tetapi cara modern yang ini diamini oleh Gusdur. Khif Duddin itu tidak hanya membela Islam tapi ditafsiri oleh Gusdur menjaga kemerdekaan beragama. Tahu ya? Sik? menjaga kemerdekaan beragama. Khif Dudnafas klasik mengatakan membela nyawa orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam ditabrak sama orang Kristen misalkan. Mawa nyawa dibalas nyawa. Klasik membela nyawa muslim tapi modern itu diperluas menjaga hak hidup manusia. Tidak peduli dia agamanya apa. Sepanjang ia manusia maka ia harus dijaga hak hidupnya. Itu cara pandang modern. Khif Dudnafas terbatas misalkan klasik menganggap terbatas pada hilangnya kesadaran akibat mabuk. Tapi modern mengatakan yang saya amini kewajiban untuk berpikir rasional dan saintifik. Kalau ada orang yang ngomong kita lihat apa namanya yang ngomong tapi tidak berbasiskan rasio dan sain maka menurut saya itu mengganggu akal sehat. Nah yang keempat ini yang menarik. Disinilah yang keempat ini adalah pintu masuk yang tidak pernah berani disentuh oleh para dokter dan para master yang concern di wilayah apa namanya halusahsyah maupun ilmu hadis dan yang dihidun nasel menjaga keturunan. Klasik memaknai tujuan Islam itu adalah memastikan orang itu mampu berketurunan. Kudu mampu mana? itu sebabnya orang-orang seperti Hasanah Notulen itu kalau gak bisa beranak-pinak Gus Amar gak bisa beranak-pinak dianggap gak islami. Itu cara pandang klasik cara pandang modern setidaknya di amini oleh Jasir Aouda dan juga para apa namanya islamic scholar Gerdunasel itu dalam kerangka modern itu dianggap diperluas yakni menjaga hak atau menjaga organ reproduksi atau melindungi hak anak. Artinya menjaga hak atau organ reproduksi kalau misalkan ada seseorang seorang istri dipaksa melakukan hubungan seksual oleh suaminya padahal perempuan itu gak mau maka yang laki-laki berdosa karena ia membahayakan organ reproduksi dari orang lain. Nah yang menarik adalah melalui ini pula Hibdunasel itu saya maknai saya dengan berani memaknai bahwa tujuan agama islam itu adalah Hibdunasel dalam kerangka melindungi kemerdekaan identitas gender dan seksualitas. Seperti itu. Ini yang bagi saya menjadi sesuatu hal yang menarik. teman-teman sekalian kalau banyak orang yang mengatakan orang seperti Gus Amar ini tidak islami saya ingin katakan kita ini terlalu sering membaca Al-Quran tetapi hanya dibaca saja dihafalin saja tetapi tidak pernah mau atau tidak pernah membaca secara jelas ayat-ayat yang penting. Ini yang menjadi sengketa saya dengan salah satu ustaz kelebritis ketika saya di ILC saya bilang bahwa di Al-Quran itu Allah subhanallah menyebut satu orang satu manusia berjenis kelamin laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap perempuan. Itu ada di dalam Al-Quran. para pelayan laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Dalam konteks apa ayat ini turun? Dalam konteks perempuan boleh untuk tidak berjilbab dihadapan beberapa orang. Salah satunya adalah dihadapan laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Para ahli klasik mengatakan oh ini wong gendeng oh ini wong tue saya mau tanya apa kalau ada orang gila laki-laki itu mesti gak ngaceng kan belum tentu apa kalau ada orang laki-laki usia 70 tahun itu kalau dan ia suka perempuan ketika melihat film porno ia pasti tidak akan ngaceng mbah saya masih artinya kan gugur itu ini yang menurut saya menjadi hal yang menarik nah yang menarik adalah teman-teman kalau kalian baca bagaimana Al-Maududi memaknai orang-orang seperti ini dia merujuk ke Bukhari di hadis Bukhari disitu disebutkan bahwa Ummu Salamah salah satu istrinya Nabi itu punya best friend punya best friend namanya Hit Hit itu sangat mungkin seorang transgender iya laki-laki tetapi lemah gemulai dan saya meyakini dia adalah waria transgender dia punya akses langsung ke mana ke kamarnya Ummu Salamah itu istrinya Nabi loh ada di Bukhari seperti itu tapi kenapa ini diingkari ya enggak tahu seperti itu ada makanya baca jangan apa kata orang baca sendiri dan gunakan ilmu pengetahuan gunakan akal dan sayang yang ketiga menurut saya penting bagi kita untuk memikirkan apa yang saya tulis kan ada yang ngomong nih loh Gu Samar itu seperti itu kan berarti ia tidak mensyukuri nikmat Allah orang yang apa namanya yang operasi plastik tidak mensyukuri nikmat Allah mau operasi kelamin tidak bisa mensyukuri nikmat Allah maka pertanyaan filosofisnya adalah kesempurnaan ciptaan itu bersifat absolut atau proses kalau mau di breakdown ingat hati-hati ini level master pertanyaan saya apakah kita tidak diperkenankan mengubah apa yang telah diberikan oleh Tuhan itu secara absolut apakah apa yang telah diberikan Tuhan ini bisa dinego bagi saya kita harus memelihara pemberian Allah supaya bisa menjadi diri sendiri kesempurnaan ciptaan agar bisa menjadi rahmatan alamin kalau mau sederhananya begini kita kan punya kuku kalau kita kuku tiap hari panjang atau rambut ini panjang kalau ini rambut ini dibiarkan saja rambut ini kan terus panjang dan tumbuh kita bingung ini mau kita potong atau tidak kalau kita potong berarti kan kita ini tidak mensyukuri nikmat Tuhan karena apa lawong diberi rambut kok dipotong kita mandi sehari tiga kali harusnya kita tidak boleh mandi sebab apapun yang menempel ini adalah pemberian dari ghosti tapi kalau kamu tidak mandi dua hari tiga hari masuk ke kampus kamu akan diusir satu pam karena baumu tidak enak artinya apa artinya pemberian Tuhan kesempurnaan ciptakan kesempurnaan penciptaan itu bersifat proses kalau saya ya saya potongi rambut saya supaya saya ganteng kalau ganteng saya percaya diri ngomong kalau gak ganteng saya gak percaya diri ngomong ingat bagi saya kita kita harus memelihara pemberian Allah memelihara itu berarti bisa menghilangkan bisa mempercantik bisa membuat lebih seksi ukurannya apa ukurannya adalah konfidensi menjaga diri sendiri itu sebabnya menurut saya tampil cantik tampil ganteng itu penting dan mungkin wajib bagi orang yang hanya percaya dirinya bisa dibangun dengan cara cantik dan ganteng masa kamu bisa jadi rektor kalau baumu gak enak pasti kamu tidak akan dijadikan rektor atau dijadikan senat mahasiswa lalu siapa yang berwenang mengukur bahwa ini boleh dipotong ini boleh dibiarkan dan lain sebagainya menurut saya pemilik tubuh lah yang berwenang itu berdasarkan apa ya berdasarkan sain dan berdasarkan otoritas pribadinya kalau misalkan moderator itu bisa confident untuk tampil di zoom tanpa mandi tanpa keramas selama tujuh hari ya gak apa-apa tapi bukan berarti semua orang akan atau diharuskan seperti moderator kalau saya gak mandi tiga hari ya gak pede artinya ukurannya sangat subjektif ingat la yukalifullohan nafsan la yukalifullohan nafsan ilawusa Tuhan tidak membebani seseorang melebihi apa yang mampu ia tanggung kalau saya sudah gak kuat kalau gak keramas tiga hari sekali ya saya akan keramas karena gak mungkin Tuhan membebani saya sesuai dengan apa yang saya tanggung kalau Gus Amar Gus Amar habis melakukan operasi apa namanya kalau tidak salah perataan payudara bagi saya yang tahu ya Gus Amar kayak gitu bukan berarti seluruh perempuan pasti seperti Gus Amar dan bukan berarti perempuan yang satu juga boleh memaksa Gus Amar sesuai dengan nilainya kayak gini kan menurut saya kan masuk akal menggunakan akal nah teman-teman sekalian soal transgender saya ngambil yang agak tua Badrutin Al-Aini Badrutin Al-Aini ini mengarang kitab Umgatul Kuro syarahnya Bukhori 25 jilid kamu bisa googling Al-Aini hidup tahun 1300an abad ke-14 itu membagi transgender itu menjadi dua Hilki dan Takalupi Hilki itu dari sononya dari sononya itu ya memang diciptakan Tuhan seperti itu yang tahu siapa yang tahu Tuhan dan pemilik tubuh disini ada Mbak Sofa dia ini tahu saya secara jenis kelamin laki-laki tetapi ia transgender dari sononya mau dipaksa untuk tidak ngondek yang gak bisa nah Hilki ini yang gak apa-apa ya karena memang diciptakan seperti itu Hilki itu adalah given ciptaan dari Gusti saya ambil ini yang Merlin Merlin ini dia transgender tapi dia meyakini dirinya perempuan ya ini dia seperti Gus Amar ini Hilki karena apa karena gak dibuat-buat lawan dari Hilki itu adalah takal lupi takal lupi itu dibuat-buat gak wedok macak wedok bagaimana contoh konkretnya contoh konkretnya seperti di radar Jember itu radar Jember itu dia ini laki-laki jereng laki-laki jereng itu ya dia gak ngondek gak apa ya laki-laki suka perempuan dia berpura-pura jadi perempuan untuk melakukan kejahatan pakai cadar ternyata berkumis modus biar bisa rangkul jamaah putri artinya apa dia takal lupi berpura-pura menjadi tidak apa berpura-pura menjadi bukan dirinya sendiri untuk kepentingan menipu kepentingan untuk merugikan orang banyak nah gue samar kan tidak merugikan orang banyak beda dengan ini nah ini yang saya kira menjadi hal yang menarik menurut saya yang terakhir ini yang menurut saya penting sebelum nanti ditanya soal lut bagaimana nah soal lut bagaimana soal lut bagaimana adik-adikku dan teman-temanku sekarang kalian kalau kalian baca soal Nabi Lut itu jangan dibaca parsial ya adik-adikku kisah Nabi Lut itu terserak di tujuh surat kalau tidak salah dan kalau dikumpulkan ada sembilan belas ayat jadi kalau mau tahu kisahnya Nabi Lut itu ayat-ayatnya dikumpulkan dulu disusun lalu dibaca dengan peluruhnya jangan dipotong-potong kalau dipotong-potong ya kayak ustad-ustad itu dipotong dipotong tapi tidak lihat konteks nah ini juga masuk di dalam apa namanya di dalam tesis saya soal lut ini saya saya tahu dan membaca itu kesimpulan saya begini apa yang terjadi dengan kaum lut itu adalah laki-laki yang mencoba memperkosa laki-laki saya ulangi supaya teman-teman bisa paham ini kan ada laki-laki banyak satu kampung mendatangi rumahnya Nabi Lut memaksa Nabi Lut supaya menyerahkan laki-laki ini agar supaya bisa dipakai agar supaya bisa dipakta melakukan hubungan seksual tapi tidak diperbolehkan oleh Nabi Lut itu kan upaya pemaksaan kehendak jadi bisa dikatakan bahwa yang terjadi dengan Nabi Lut itu adalah perkosaan perkosaan teman-teman sekalian kalau perkosaan itu tidak hanya dilarang di dalam Al-Quran perkosaan laki-laki terhadap laki-laki bahkan ketika kita hetero yang katanya dianggap yang paling benar saya suka dengan misalkan Raisa lalu saya mencoba memperkosa Raisa boleh atau tidak ya tidak boleh yang tidak boleh memperkosanya bukan rasa suka saya terhadap jenis kelamin tertentu itu di Nabi Lut Nabi Lut itu adalah konteksnya laki-laki ingin memperkosa laki-laki yang tidak boleh itu memperkosanya atau suka dengan laki-lakinya kalau ada yang jawab yang tidak boleh itu laki-laki suka laki-laki kamu jangan melebih Al-Quran di Al-Quran di An-Nur 31 itu bagi laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang meminta orang seperti itu yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan itu untuk menyukai perempuan jadi kalau ada orang yang memaksa orang laki-laki yang tidak suka perempuan dipaksa supaya memaksa perempuan menurut saya itu kok melampaui perempu melampaui Al-Quran kok itu Nabilud salah lagi Nabilud itu soal perkosaan kok yang tidak boleh itu memperkosa ini yang menurut saya menjadi hal yang penting sehingga apa sehingga kita jelas untuk melakukan ini yang terakhir teman-teman sekalian mungkin ada di antara kita yang mau men-challenge ini loh A'an bukankah tujuan penciptaan laki-laki dan perempuan adalah berketurunan saya balik lagi nanya apakah dengan demikian setiap manusia yang tidak berketurunan akan berdosa benar seperti itu ya enggak benar lawang Tuhan saja bisa membuat orang itu sebagai mak mandul kok akim artinya apa kalau ada orang yang tidak berketurunan baik mandul secara medis atau memilih untuk tidak berketurunan itu enggak dosa artinya kalau misalkan Amar Amar memilih sebagai perempuan dia punya sel telur tapi ia memilih untuk tidak membuai ya dia tidak berdosa yang dosa adalah yang memaksa itu sebabnya ya itu sebabnya tidak ada satupun menurut saya yang berani mengatakan bahwa kalau ada perempuan tidak bisa hamil maka ia akan masuk neraka atau kalau ada perempuan yang tidak mau hamil ia pasti masuk neraka enggak akan ada yang berani karena apa karena tujuan manusia itu tidak hanya berketurunan tujuan hidup manusia adalah seperti yang di surat Al-Ambiyah Omar Salman ia menjadi rahmat bagi orang lain seperti itu ketika memaksa orang mempersekusi orang LGBT apakah itu kemudian menjadi rahmat bagi orang lain bagi saya ya tidak saya kira itu moderator terima kasih selamat menikmati